Intro Halo, Kak Eklopo dibikin di sini Lagi duduk-duduk, Ji Lihat-lihat pemandangan sambil ini Mau, Kak, lihat referensi, Toh Mau ada acara di rumah Ya, Toh, bagusnya, Moki Bikin acara di rumah Iya, mau bikin acara Mau ada acara nikahan Cuman, kayaknya di sana itu Banyak peralatannya Kayaknya butuh genset Bagusnya Pakai genset atau apa, Di? Nah, kalau genset itu Kayaknya buruk, Di PLN itu Ada namanya penyambungan sementara Ih, yang bagaimana itu? Nah, penyambungan sementara itu Biasa dikenal orang dengan Lestrom atau Dia sudah memulti guna Atau PESTA penyambungan sementara Nah, penyambungan sementara ini Merupakan penyambungan ke pelanggan Dimana dia terbatas Dan dalam waktu tertentu Kayak misalnya di rumah tak mungkin Bikin acara dan butuh daya besar ini Nah, itu nih Dengan ada penyambungan sementara Nah, di rumah tuh mau Apa? Mau pasang tenda Terus Mau dipasang juga Perlengkapan-perlengkapannya Pokoknya semua membutuhkan Listrik Nah, kalau kayak begitu Nah, apakah Apa? Butuh daya berapa? Karena di rumah yang terpasang Cuman daya 900 Oh, iya cukup sekali Kalau itu bisa Di PLN Mobile itu ada pilihannya Wah, Kak Jadi dari daya 2.200 ke atas Sudah bisa Masih bingung, Kak, ini Antara mau pakai Genset dengan PLN Terus apa paling bedanya Kalau misalnya saya pakai Genset Atau saya pakai PLN Nah, kalau Genset itu Pasti alatnya ribut Dia juga membutuhkan bahan bakar Nah, untuk Genset juga sendiri Biayanya lebih mahal Sekitar 3.000 rupiah per KWH Sedangkan untuk PLN Dia itu Hanya 1.644 rupiah per KWH Jadi kayak beda 50% Oh, iya lebih murah, Di Eh, jangan dipakai Genset Dan besoknya ke kantor PLN Muka saja, Di Ih, jangan lagi ke kantor PLN Sekarang semua serba muda Dengan aplikasi PLN Mobile Tinggal di rumah Kita buka Aplikasinya Seperti ini Nah, ini dia PLN Mobile Bagaimana caranya Atau masuk di menu mana Nah, kalau sudah buka aplikasi PLN Mobile Pilih fitur penyambungan sementara Lalu, pilih ID pelanggan Setelah itu, Anda akan diminta Mengisi beberapa informasi Seperti alamat lokasi penyambungan Di sini, daya yang dapat dipilih Mulai dari daya 1.300 Sampai dengan daya 11.000 Setelah itu, memilih tanggal mulai penyambungan Dan tanggal selesai Lanjut, memilih jam penyambungan Setelah formulir diisi Anda akan melihat simulasi biaya Yang meliputi biaya penyambungan Dan biaya listrik Yang akan digunakan selama durasi penyambungan sementara Jika Anda setuju dengan biaya yang ditampilkan Lanjutkan ke tahap pembayaran Anda dapat melakukan pembayaran Melalui berbagai metode Seperti transfer bank E-wallet Dan layanan pembayaran lainnya Yang didukung oleh PLN Mobile Elektrizen Selain untuk kegiatan pesta yang akan diadakan di rumah Layanan pesta atau penyambungan sementara Juga dapat dilakukan pada kegiatan festival kebudayaan Layanan penyambungan sementara ini Membantu pelanggan yang membutuhkan listrik Tanpa harus melakukan pemasangan permanen Sehingga lebih efisien dan ekonomis Untuk kebutuhan jangka pendek Terima kasih kepada pihak PLN Yang sudah membantu Supaya support kegiatan maritar dunia Sehingga dapat jalan-jalan lain Dan terima kasih banyak PLN bisa selalu bekerja sama dengan masyarakat Terima kasih Listrik aman Acara lancar dan nyaman Semua makin mudah dengan PLN Mobile Selamat menikmati